Ahli Tata Negara sebut perkara Adhan Dambea dan Rusli Habibie bukan kasus pencemaran nama baik. Sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik Rusli Habibie yang menjerat terdakwa Adhan Dambea kembali berlanjut di pengadilan Tipikor dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak terdakwa. Terdakwa Adhan Dambea rencandanya menghadirkan lima ahli dalam kasus lanjutannya tersebut, dimana dari kelima ahli tersebut ada tiga diantaranya telah dimintai keterangan terkait ahli Tata Negara, ahli bahasa, dan ahli pidana pada Rabu 20 Juli 2022 kemarin. Agus Riwanto sebagai ahli hukum Tata Negara mengatakan perkara Adhan Dambea terhadap Rusli Habibie jika dilihat dari perspektif hukum Tata Negara, kasus tersebut tidak termasuk kategori pencemaran nama baik karena bukan delik pidana. Menurutnya persoalan tersebut hanya masalah hukum Tata Negara terkait relasi antara anggota DPRD dan gubernur. Agus menjelaskan perihal dakwaan dan jaksa tentang pelenggaran pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 UU ITE menurutnya pada pasal tersebut jika dilihat dari aspek hukum Tata Negara tidak memenuhi unsur. Alasan mengapa kasus tersebut tidak masuk dalam pencemaran nama baik karena di dalam konstruksi hukum Tata Negara ada 3 organ negara yang diberi perlindungan untuk tidak bisa digugat atas pernyataan, perkataan, dan tindakannya sepanjang dilakukan berdasarkan kewenangan fungsi dan tugas. Ketiga organ tersebut antara Presiden, Diplomat, Anggota DPR, dan Parlemen. Terima kasih telah menonton!